Selamat menikmati Dengan cara berbeda Samput hari dengan semangatmu Buka jendela Dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan syarat inovasi Memberi satu duasa baru Kreatif dan syarat inovasi Kreatif dan syarat inovasi Dapatkan informasi Kreatif dan menyekati dan selamat pagi pengirsa GTT jumpa lagi kita di Getalk nah pagi ini spesial kita berada di kabupaten yang paling timur di Lombok yaitu kabupaten Lombok Timur dan tentunya pagi ini kita sudah ditemani oleh Bapak Haji Muhammad Ali bin Dahlan Bupati Lombok Timur Bupati kalau melihat Lombok Timur ini sangat banyak sekali pembangunan yang sudah dicapai dalam waktu minum Bapak nah yang menarik juga termasuk adalah pembangunan kantor Bupati yang kabarnya ini dibangun tanpa ada hutang bisa diceritakan sedikit Bupati pembangunan kantor Bupati itu sebenarnya bukan yang paling fundamental ya tapi hanya salah satu dari pembangunan infrastruktur di pemerintah Lombok Timur memang benar semua pembangunan yang saya lakukan di Lombok Timur tidak mengandalkan hutang saya menganut satu teori atau mazhab pembangunan yang menekankan pada kemampuan diri sendiri tidak mengandalkan hutang yaitu bagaimana Anda menghemat dana yang terbatas itu dan tanpa menggunakan hutang dan bagaimana menggunakannya sebaik-baiknya untuk lebih banyak manfaat itu yang saya anut dalam pembangunan di Lombok Timur kantor Bupati Lombok Timur itu biayanya 100 kira-kira 110 miliar itu kita sudah lunas dan Alhamdulillah sudah dimanfaatkan oleh beberapa dinas di Lombok Timur kalau pembangunan infrastruktur lain apa Bupati selain kantor Bupati? dalam 4 tahun ini saya sudah membangun 773 km jalan yaitu dengan hutmik dan ada beberapa ratus kilometer jalan yang dibangun dengan sistem yang berbeda yaitu yang tersebut sebagai sistem lapen itu saya pada tahun 2006 mulai membangun dengan hutmik karena mengkritik pembangunan dengan sistem lapen itu kurang lama daya gunanya karena itu kita menggunakan hutmik dan bisa dipergunakan beberapa ada satu yang saya bangun dari tahun 2016 sampai sekarang berarti sudah 11 tahun masih bagus ya karena itulah banyak daerah sekarang yang menggunakan sistem hutmik itu sebenarnya kita yang pertama tahun 2006 bagian Lombok Timur bagi contoh itu dari segi infrastruktur jalan infrastruktur itu banyak ya bukan hanya dari segi pengairan misalnya kita membangun banyak seluruh air termasuk bagaimana mengalirkan sungai dam Pandandura itu juga untuk ke sekretimur dahulu tidak bisa sekarang kita rencanakan untuk mulai tahun ini demikian pula pembangunan pelabuhan yang masih dalam proses sampai sekarang belum selesai itu proyek kita yang sangat strategis pelabuhan pelabuhan haji Pak Bupati ini melihat pembangunan yang sangat luar biasa tentunya harus didukung oleh SDM aparatur yang memadai bagaimana Bapak Bupati ini meningkatkan SDM terutama untuk aparatur di pemerintah daerah Lombok Timur ya ini satu masalah yang sangat serius tapi berlaku di berbagai daerah dan di Indonesia pada umumnya ya itu aparatur pemerintahan kita ya sekira-kira setingkat itu ada standar-standar yang digunakan tetapi kebanyakan mereka sudah rata-rata di Indonesia hampir sama ya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi ada kualifikasi ada sertifikasi macam-macam yang sudah dilalui dan tentu saya sebagai user saya kurang puas ya tapi kita harus gunakan tenaga yang ada dan terus-menerus melakukan kritik ke dalam dan meningkatkan kualitas mereka kira-kira seperti itu yang saya lakukan khususnya mengenai sumber daya manusia aparat atau birokrat kita dia sama saja di seluruh Indonesia tapi kita lebih kritis di sini dan kita memberikan berbagai motivasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas mereka adakah misalnya kalau yang berprestasi ada reward untuk yang berprestasi seperti apa Pak Umpati itu seharusnya seperti itu tetapi belum ada yang terlalu menonjol jadi kita tidak rewardnya depending Pak Pak Umpati Pak Umpati kita beralih ke Smart City ini kabarnya Lombok Timur telah lebih dahulu menerapkan atau menuju ke penerapan Smart City dibandingkan Ibu Kota Mataram sendiri nah seperti apa ini penerapannya di Lombok Timur Pak Umpati sebenarnya kita tidak terdahulu kita menggagas supaya tidak terlalu terbelakang itu saja kita sudah menandatangani kerjasama khususnya dengan Kota Bandung yang telah lebih maju menerapkan Smart City ini jadi Lombok Timur salah satu kabupaten yang bekerjasama dengan Kota Bandung sudah menandatangi dengan Ridwan Kamil bagaimana mentransfer pengalaman dan pengetahuan yang terjadi di Kota Bandung sendiri untuk dipercepat untuk Lombok Timur baik ini berarti suatu banyak sekali torehan-torehan pembangunan yang sangat luar biasa yang dicapai di Lombok Timur kita akan kembali untuk berbincang-bincang dengan Pak Umpati Lombok Timur setelah cedah berikut ini tetap di Getalk pertama terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Buka jendela dapatkan informasi menjadi sumber inspirasiku kreatif dan syarat inovasi memberi satu duasa baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita kita masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa di pagi hari ini ada Pak Bupati Lombok Timur Pak Bupati ini dari segi ekonomi torehan Lombok Timur ini sangat luar biasa 300 miliar lebih untuk PAD ini bagaimana ket-ket meningkatkan PAD di Lombok Timur Pak Bupati saya mau menjelaskan bahwa sesungguhnya Lombok Timur ini daerah minus seperti daerah tertinggal lainnya di Indonesia termasuk semua daerah kebupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu artinya kita tidak punya sumber ekonomi strategis seperti pertambangan gas minyak bumi atau batu bara kita tidak punya itu artinya sebenarnya blank kosong untuk daerah kita ini untuk sumber-sumber daya untuk sebagai pendapatan daerah tapi bagaimana caranya kita kita mendapatkan dari sumber-sumber kecil tapi bagaimana sungguh-sungguh dimanaj dengan baik sumber-sumber kecil itu seperti retribusi pajak daerah dan sebagainya ini bukan masalah masalah yang banyak tapi bagaimana anda ketekunan anda untuk menghimpun yang kecil-kecil itu sehingga bisa mencapai 300 miliar itu satu hal yang agak mustahil sesungguhnya untuk untuk daerah kita daerah minus tapi dengan kerja keras kita bisa mendapatkan kira-kira 300 miliar itu ada tiga tahap pada tahun pada tahun 2003 waktu saya jadi bupati pertama dulu itu PA di Lombok Timur hanya 17.5 miliar ya ketika saya meninggalkannya tahun 2008 itu sudah menjadi 59 miliar ya ketika saya temukan lagi tahun 2013 itu sudah 125 jadi ada peningkatan yang sangat lamban karena memang yang saya katakan tadi kita tidak punya sumber-sumber pendapatan yang strategis nah sekarang terus saya tingkatkan mencapai angka 300an ini sangat sulit sebenarnya tetapi kita berusaha bekerja keras dan kita bisa mencari sumber-sumber lain yang bisa menambah TAD itu sendiri itu yang luar biasa Pak Upati nah Pak Upati disempat menyinggung tentang pembangunan Labuan Haji kedepan ini akan dimanfaatkan sebagai apa saja nanti Pak Upati Labuan Haji itu salah satu contoh pembangunan yang strategis sungguhnya untuk daerah minus seperti di Indonesia harus punya sumber daya ekonomi yang strategis yaitu pelabuhan sekarang ada kesulitan kita memasukkan barang-barang karena semuanya datang dari lembar semua antri beberapa hari untuk bisa bongkar bongkar muatan di lembar kalau pelabuhan-labuhan Haji ini sudah operasional sekarang saja sudah belum selesai sudah operasional sudah ada pendapatan dan sebagainya dan lapangan kerja nanti barang-barang keperluan primer untuk daerah kita seperti pupuk semen dan seperti tidak perlu melalui lembar ada banyak perusahaan sekarang sudah menjunguk dan sudah mengharapkan kapan pelabuhan selesai kapan pelabuhan selesai apa yang terjadi kalau pelabuhan itu sudah selesai ada berhibuan buruh akan dapat bekerja dan ada ribuan mobil-mobil terk akan keluar masuk dan itulah yang menjadi harapan kita pelabuhan itu kalau sudah selesai dan akan berkembang daerah sekitarnya untuk perdagangan dan warung-warung makan inilah yang disebut sebagai multiplayer efek dari sebuah pelabuhan Pak Bupati ini juga informasi yang kami dapat tentang penerapan zakat di kalangan PNS juga pengusaha nah ini seperti apa Pak Bupati penerapan di Lombok Timur ini halnya salah satu bidang yang berbeda yaitu bagaimana orang muslim yang percaya sebagai seorang muslim dia menjalankan syariat islam yaitu zakat bukan hanya sholat saja rukun islam itu bukan sholat haji tapi zakat bukankah itu adalah fondasi pembangunan sosial imat islam karena itu setiap saja di Bupati di Lombok Timur zakat dan alhamdulillah sekarang minimal 1 miliar 1 bulan dari zakat dan ini bagus sekali ada 100 pati asuhan yang diberi makan setiap bulan oleh badan amir zakat dan banyak orang miskin diberikan melalui berbagai proyek dan ada banyak orang sakit diberikan bantuan dan sekarang kita sedang membangun satu rumah sakit yang berasal dari zakat oke luar biasa Pak Bupati Pak Bupati kita rehat sejenak semirsa kita akan kembali bincang-bincang dengan Pak Bupati Lombok Timur setelah jadah berikut tetap di Jatot Pak Bupati Lombok Timur sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Sampai menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton!